dari siapa dulu nih? jago dulu lah aku maksudnya kalo kita kan bahasnya judulnya ya? eh sub judulnya gitu pengalaman membolos gitu tapi setelah aku baca ternyata ini adalah pengamalan membolos membolos yang baik iya makanya pikirnya keren ke perpustaka keren juga gitu maksudnya abinaya itu jadi itu pengamalan membolos gitu maksudnya jadi hal-halnya tuh bisa jadi gitu seperti itu gitu atau kalo balik ke belakang kayaknya kayaknya aku gak seideal itu gitu dulu ya bolos, bolos iya bolet, bolos aja gitu itu literally membolos nah iya itu dia makanya pas baca tuh ini emang bukan pengalaman lah bolos cut dulu mati anjir ulang-ulang gak apa-apa di record aja tapi ntar suara beda ngas oh gitu ya oh yaudah tapi maksudnya itu sama di cas bisa gak? gak bisa tuh dia baterai low tuh makanya mati cuma sinyal gak bisa sama di cas gitu ya? gak bisa lah kan ini baterai biasa oke kita lanjut ya impresinya adalah ini pengamalan membolos tidak seliterally membolos seperti yang aku rasakan gitu ya memang bener-bener tidak memikirkan apapun dan meninggalkan satu tanggung jawab itu buatku membolos mungkin bisa jadi sama kayak korupsi kali ya korupsi waktu korupsi waktu tentunya itu tapi di buku ini isinya bagus-bagus semua ceritanya abinaya abinaya aku lupa umurnya berapa gitu tapi ini yang nulis masih kecil segini abinaya segini lebih gede ya lebih gede gitu soal membolos jangan-jangan ini sebenernya bukan cerpen kayak ya itu apa yang dia lakukan siapa tau saya kayak tadi tuh kayak oh ini sesuatu yang terlihat utopis tapi sangat personal betul karena aku juga pengalaman membolos itu juga gak se apa ya gak se indah ini sama aku juga tapi dari baca ini tuh aku jadi teringat ada dua adegan antara pengalaman membolos itu sendiri sama pengalaman keperpus oke ya jadi aku punya pengalaman soal keperpus yang paling berkesan gue adalah ketika guru IPA dia menyuruh kami untuk keperpus jadi selama pelajarannya dia keperpus aja terus kita disuruh merangkum apa yang kita baca dan topiknya harus soal IPA dari situ aku terus jadi tau proses terjadinya tornado di waktu kelas 4 SD tornado itu apa angin? keting liung oh iya disini disitu terus tapi terus ketika udah beranjak dewasa aku mulai mengkaji apa yang dilakukan keputusan yang dilakukan sama guru waktu itu bisa jeng karena dia manger ngajar manger ngajar udah lah keperpus aja ya bener 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 dalam jangka waktu yang cukup lama ketika perpus sekolahku tuh digembok kenapa emangnya? sakit yang jaga? gak tau tapi emang karena gak ada yang jaga jadinya tuh takutnya ada yang buku yang hilang SD ada yang kepikiran maling di buku perpus tuh tapi sebenernya kalo buku perpus di maling itu kan berarti dia tertarik dengan bacaannya itu sebenernya bagus nah iya mau dibaca atau mau dijual itu udah positif dulu sih sebenernya gitu terus yang kedua itu soal pengalaman membolos jadi dulu tuh sama ibuku juga itu pernah disuruh udah lah gak masuk aja cuman gara-gara hujan emang jauh sekolahmu? sebenernya enggak tapi karena mungkin ya kan emang udah diantar juga kan jadi kayak aduh praibela jatamu praibela lagi praibeng biro belum pernah libur apa juga jarang membolos kecuali ini dulu bolos mengaji demi menonton kerasakti oke nah episodenya tuh lagi duel sama keratumpi jadi keratumpi tuh ya bukannya silahkan kerbau bukan bukan dia tuh si siapa sunggokong lagi tarung sama keratumpi terus keratumpi itu siapa? ya kayak sunggokong tapi dia warnanya hitam kayak lupung disitu menurutku tuh scene yang sangat wah ini aku halus nolong banget kalau terlewati misalnya rugi besar sih jadinya aku membolos ngaji dengan alasan aku rato masuk angin ya bu halusannya gitu tapi SD jarang sih kepikiran membolos kita lompong aja sih iya dulu gue lompong aja ya karena sekolah gue depan rumah gak bisa bolos juga gak bisa enak banget itu sakit tengokin apa apa gak usah langsung tengokin itu jadi kurang kurang sip ya pengalaman membolos itu tidak mungkin kalau SMP atau SMA itu bisa lebih oke lah lebih aman gitu mana pak melobos iya kalau aku ini sih mau cerita pengalaman bolos zaman SMA karena kan dulu SMA kan aku eh di swasta swasta katolik dulu tuh pokoknya tuh jadi aku tuh SMP tuh negeri masih di banjarnegara masih di desa gitu terus tuh aku tuh soal memimpikan wah aku pengen banget sekolah pakai rok kotak-kotak kayaknya Axel Rose ya Axel Rose Andi Riff tadinya tuh aku mau masuk stage-nya tapi sama Bapak Ibi gue gak boleh terus akhirnya aku di Semarang sekolah iya di SEDES di SMA SEDES eh Steadus sedes enggak oh beda ini gue backup audionya disini oke lanjut sekolah di SEDES tapi waktu aku masuk waktu pas kelas 10 tuh aku tuh kayak merasa terkucilkan gitu tuh ya bentar kelas 10 tuh kelas 1 kelas 1 keliatan umurnya nih bangke ya enggak iya gue soalnya belum pakai istilah 10, 11, 12 masih caw masih caw kelas 1 SMP terus terus ya gitu terus tuh karena aku merasa sama geng cantik gitu enggak enggak jadi tuh karena disitu kade ya terus terus disitu kan Chinese semua terus kamu bukan Chinese tuh aku Jawa sendiri dan dari kampung gitu tuh loh mas terus tuh jadi merasa kayak jadi tuh temen-temenku waktu kelas 10 tuh banyak yang Chinese tapi tuh yang apa ya terlalu hidupnya terlalu head on head on head on terus tuh kayak aku tuh enggak bisa membaur sama temen-temenku waktu kelas 10 itu wah masuk culture malah malah temen-temenku tuh kebanyakan dari beda kelas gitu tuh loh dan terus habis itu tuh aku inget banget waktu kelas 10 tuh aku sering banget bolos karena aku tuh terus jadi kayak gak ada semangat sekolah gitu tuh loh mas jadi aku tuh merasa merasa terbully di dalam kelas gitu tuh loh enggak emang yang 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 kayak yang merasa kayak kamu cuma kamu doang atau ada temen-temen yang lain di satu kelas itu kamu sendiri aku merasa ada di kelas 10 itu tuh ada beberapa temenku yang orang Jawa juga tapi tuh karena mereka tuh udah temenan dari SMP jadi tuh udah segeng udah segeng ya gitu tuh aku tuh sering banget bolos waktu kelas 10 kayak terus 2 minggu sekali tuh aku pulang pasti aku pulang aku tuh sampe pernah cerita sama bapak ibu ko aku enggak betah aku enggak betah terus gimana emang mau keluar sekolah ya enggak juga sih tapi terus gimana sih gak banyak sikap ya jam waktu itu waktu jaman muda jaman muda jaman muda enggak tapi waktu itu gimana caramu untuk menempuh itu semua ya aku sabar-sabarin was kayak aku udah waktu itu aku yang minta sekolah eh aku aku kan yang minta aku pokoknya harus keluar dari belajar negara aku enggak mau sekolah disini lagi gitu tuh jadi ya terus abis itu yaudahlah aku tahan-tahanin sampe akhirnya tuh waktu kelas 2 kan udah jurus udah penjurusan tuh udah bisa aku masuk IPS gitu wah ternyata temennya dapetnya yang lebih enak lebih enak nasib itu hahaha 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 gitu dan ternyata wah banyak banyak jawanya juga di kelas terus temennya yang urakan jadi temen-temen yang aku seberin kelas 10 tuh masuknya di IPA semua jadi tuh dulu sekolahku tuh langsung geng-gengan dong hee jadi tuh dulu tuh sekolahku tuh yang anak-anak IPA tuh yang Chinese-Chinese yang kaya-kaya yang wah pokoknya punya toko iya temenku di IPA juga banyak yang punya toko sih cuma tuh lebih bisa membaur gitu tuh loh mas orangnya gitu sih oke oke menarik sih endingnya enggak gue kira terus kamu dapet juara apa gitu kemudian mereka semua mengaku ayo oke sini bareng sama aku aja bergabung gitu 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 sih iya kemulian juga gitu ya makanya ku tapi aku ingat percandaanku sama temenku Cina kita biasa ya saling ejek tapi kalo udah kenal lu biasanya aku dia kan bapaknya punya toko bangunan kulaan pasir yang merapi merapi yang di Jawa kulaan Cina jauh lah gila cuma terus habis itu ya aku biasa aja sama mereka gak ingin gimana-gimana gitu biasanya terus kalo udah gede itu bisa jadi lucu-lucuan pasti pasti sama lah kaya dendam apa kaya soal tawuran gitu dendam senior jatuh ke juniornya gitu kemudian kalo ketemu ya nah iya aja akhirnya walaupun juga tidak bisa dibenarkan karena mungkin ya yang bisa survive kayak kita yang dulu gojek-gojek kemudian kayak gitu juga sebenernya gak banyak iya iya bisa menyikapi lebih banyak yang kaku mungkin ya oke ini lumayan serius juga nih pantulannya gitu ya dari membolos sampe ke antabaranta oke jika kalian suka dengan konten ini subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian atau dukung kita dengan klik link support yang ada di description box terimakasih sudah menonton sampai jumpa lagi